Ini kami bisa bertemu dengan bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudaraku Semua yang diramati dan dimuliakan oleh Allah Semoga dalam pertemuan ini bisa membawa manfaat bagi kita semua Amin ya Rabbal Allah Allah Ta'ala senantiasa mencurahkan nikmatnya kepada semua makhluknya Dengan bermacam-macam nikmat hingga tak terhitung jumlahnya Untuk itu kita sebagai makhluknya harus berterima kasih Dan memuji syukur kepada Allah atas tempat yang telah diberikan kepada kita Dan perlu diingat bahwa membicarakan tentang nikmat Yang telah diberikan Allah Ta'ala kepada kita Itu juga merupakan sikap bersyukur Dan betapa penggacennya nikmat yang telah diberikan oleh Allah Maka kita wajib untuk mensyukuri Kemudian mensyukuri jasa manusia kepada dirinya Juga merupakan tanda mensyukuri nikmat Allah Ta'ala Untuk lebih jelasnya sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh bayi haki Bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam bersabda At-taradutu binikmatillahi syukrun Wa tarakwa kufrun Wa ma la yaskurin la kolila La yaskurin la qatiro Wa ma la yaskurin nasa La yaskurin laha Wal jama'atu rohmatu Wa likatu azabu Riwayat bayi haki Yang artinya Membicarakan nikmat Allah itu Adalah mensyukurinya Dan meninggalkannya adalah kufur Dan orang yang tidak mensyukuri akan sedikit Berarti tidak mensyukuri yang banyak Dan orang yang tidak mensyukuri manusia Berarti tidak mensyukuri Allah Dan jama'ah itu rohmat Dan bercerai bareng itu siksa Kau muslimin dan muslimat Yang kami hormati Semua kenipatan yang telah kita terima Haruslah kita syukuri Baik itu dengan ucapan Ataupun dengan perbuatan Misalnya dengan membantu anak yatim Menolong orang yang tak mampu Menolong orang yang kesusahan Dan lain sebagainya Agar apa yang telah kita terima rezeki Dari Allah Ta'ala Orang lain pun merasakannya Meskipun nikmat yang telah diberikan oleh Allah itu Hanya sedikit Tetap saja harus mensyukuri Karena siapa saja yang tidak mau mensyukuri Nikmat yang sedikit Berarti tidak mensyukur yang banyak Dan orang itu berarti kufur Kemudian berjama'ah Di dalam hadis Di atas juga dijelaskan Yang artinya berkumpul Kita sebagai umat Islam Janganlah menghasilkan diri dari masyarakat Sebab hanya dengan berjama'ah yang mampu mendatangkan rahmat Lalu dalam hidup masyarakat juga harus bersatu Tidak boleh bercerai bareng Karena bercerai bareng itu merupakan azad Jadi rasa persatuan itu harus digalakan Karena di dalam hidup masyarakat Itu saling membutuhkan antara satu orang dengan orang lainnya Karena dengan terwujudnya persatuan Yang pasti menimbulkan perdamaian Ketentrama dan kebahagiaan Lalu dalam hidup masyarakat Lalu dalam hidup masyarakat Itu saling membutuhkan antara satu orang dengan orang lainnya Kita harus memberi pertolongan kepada mereka yang membutuhkan tenaga Pikiran dan lain sebagainya kepada kita Bila sudah demikian Maka persatuan dan perdamaian akan tetap terwujud Kau muslimin dan muslimat Dan kami hormati Demikianlah apa yang saya sampaikan Semoga ada manfaatnya Dan mohon maaf bila ada kesalahan Wabilahi taufiq walidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Wabihi nasta'imu ala umuri dunia wabin Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya iwal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajmain Amna ba'du Kepada yang terhormat Kau muslimin dan muslimat Yang dirahmati Allah Teman-temanku, saudara-saudaraku Yang kami cintai Pertama-tama Marilah kita penjatkan puji syukur Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yang telah Memberikan kita ribuan kenikmatan Sehingga kita tak akan mampu Untuk menghitung lirnat Allah Yang telah diberikan kepada kita semua Maka sudah sepatutnya lah Kita semua bersyukur kepadanya Salawat serta salam Kami sampaikan kepada Baginda Nabi Muhammad Sallallahu wa sallam Dan kepada keluarganya Para sahabat-sahabatnya Yang telah ikhlas dan berkorban Baik harta, jiwa raga Dan yang menegakkan agama Islam Kau muslimin dan muslimat Yang dirahmati Allah Islam adalah Yang memberikan cinta, kasih sayang Dan menjunjung tinggi Lihat persadaraan Alhamdulillah itu Marilah kita bersama Kuatkan ukuah Islam Di antara kita Agar Islam selalu kuat dan berjaya Di muka bumi ini Untuk itu Marilah kita Kumpul bersaudaraan ini Jangan saling Menebar kasih sayang Saling bantu-membantu Dan saling berlambah-lambah Dalam kebajikan dan kebaikan Sehingga Akan benar-benar tercipta Sebuah ukuah yang Islam Persaudaraan yang senantiasa Terpegang teguh pada Tari agama Allah Subhanahu wa ta'ala Maka sudah Setadiknya Kita semua Mensyukurin Dengan persaudaraan ini Dengan senantiasa Menjaga kerutuhan Dan kerukunan Di antara Sesama orang Mukum Oleh karena itu Kepada sesama saudara Indahkalah saling Mengasihi Saling menasehati Dan saling Meringankan Beber satu Sama lain Sebab orang mu'min Dengan orang mu'min Lainnya Laksana Itu laksana Satu tubuh Yang mana Apabila salah satu Anggota tubuh sakit Maka yang lain Pun dapat merasakan Sakit tersebut Sebagaimana Nabi kita Muhammad Sallallahu Wasallam Bersadak Al-mu'min Wil-mu'min Kal-gunya Niasudhu Ba'bu Ba'ba Yang artinya Orang mu'min Dengan orang mu'min Lainnya Laksana Satu bangunan Sebagian Memperkampah Bagian Lain-lain Hadis Dewat Muslim Itu Sudah bisa kami Sampaikan Adanallahu Adanallahu Wa'iyakummajumma'in Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh